oke anak-anak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kita lanjutkan lagi pembahasan kita soal-soal yang ada di LKS yang part 1 misalnya sudah jelasin yang abc-an yang bilaan ganda 14-20 sekarang kita masuk romawi 2 atau yang B tentang isian yang isian halaman 21-22 oke kita langsung saja nomor 1 oke nomor 1 bangun datar yang sisi-sisinya tidak sama panjang dan sudut-sudutnya tidak sama besar disebut oke sisinya tidak sama panjang sudutnya tidak sama besar disebut apa? bangun datar apa? nah ini ya sudutnya saya gambarkan di situ itu kan sisinya tidak sama panjang sudutnya juga tidak sama itu namanya adalah segitiga sembarang oke tau kan jawabannya? nomor 3 oke nomor 2 saya lewati karena misalnya belum bisa menyelesaikan soal nomor 2 nanti kalau sudah bisa saya kasih tahu lagi ya caranya gimana mungkin kalau ada anak-anak yang sudah bisa berarti hebat oke nomor 3 langsung misalnya bacakan diketahui persegi dengan panjang sisi 34 cm keliling persegi tersebut adalah yang diketahui apa? yang diketahui adalah persegi sisi persegi 34 cm oke gambar dulu persegi sisinya 34 cm yang ditanyakan keliling persegi keliling persegi rumusnya adalah langsung aja 4 kali sisi 4 kali sisi ya sisinya 4 berarti kan ini kan semuanya di jumlahnya semua karena sisinya semua sama maka kaliin 4 aja langsung oke jadi ketahui berarti 4 kali 34 sama dengan 136 cm ya dihitung sendiri di rumah benar apa enggak disuruh apa namanya ilinya ngaliinnya oke yang penting tahu caranya nomor 4 saya banyakan dulu ya keliling sebuah persegi adalah 88 cm berarti persegi lagi oke terus panjang sisi persegi tersebut adalah titik-titik cm oke persegi lagi yang diketahui kelilingnya ya oke keliling persegi 88 cm yang ditanyakan berapa sisinya oke caranya berarti pakai keliling ya pakai keliling persegi ya rumus keliling persegi karena yang diketahui keliling persegi keliling persegi sama dengan 4 kali sisi oke sudah diketahui kelilingnya 88 cm terus sama dengan 4 kali sisi oke ya caranya sama kemudian pointernya mana oh iya ini kemudian gimana caranya ini ya disini kan masih ada angka 4 ada angka 88 tapi kan masih bisa dikerjakan ada 88 ada angka 4 nah disini kan perkalian ya kalau disini ya kalau 4 nya dipindah ke seberang kiri berarti jadinya bagi berarti 88 cm dibagi 4 ya sisinya disini tetap kayak gitu terus lagi ternyata 88 bagi 4 itu adalah 22 cm ketemu dia jawabannya 22 cm meter oke oke lanjut kemudian nomor 5 ya saya panjangkan dulu suatu persegi mempunyai luas 841 cm persegi panjang sisi persegi tersebut adalah masih tentang persegi ya berarti ini persegi luasnya luasnya 841 cm persegi diketahuinya itu ya ditanyakan sisi oke kita tulis tetap ya diketahui luas persegi 841 cm persegi kemudian sisinya ditayakan nah karena yang diketahui luas berarti nyari sisinya juga pakai rumus luas persegi oke luas persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi ya tulis luas perseginya berapa diketahuinya 841 cm tulis disini kemudian sisi kali sisi itu kan sama dengan sisi kuadrat ya sisi kuadrat oke nah kemudian nah sisi kuadrat ya kalau kuadratnya dipindahkan ke seberang kiri berarti menjadi akar ya menjadi akar kuadrat akar kuadrat dari 841 berapa nanti ketemu sisinya berapa 29 cm coba di cek lagi ya baru kali disuruh salang hitung lanjut nomor 6 ya keliling sebuah persegi panjang ini persegi panjang ya saya gambar dulu persegi panjang adalah 80 cm jika panjangnya 17 cm luas persegi panjang tersebut adalah oke kelilingnya diketahui 80 cm panjangnya diketahui 17 cm yang ditanyakan adalah luas padahal rumus luas ini perlu panjang kali lebar padahal diketahui cuma panjangnya doang lebarnya belum diketahui diketahui panjangnya sama sama kelilingnya berarti kita cari lebarnya dulu ya yang cara pertama cari lebarnya dulu menggunakan rumus keliling oke rumus keliling 2 kali panjang tambah lebar oke 80 cm tulis ya kelilingnya kan diketahui 80 cm sama dengan 2 kali tulis panjangnya panjangnya disini tulis 17 cm tambah L Lnya ditanyakan tetap ditulis L oke dari sini stop dulu ya disini kita melihat angka 80 2 17 ya oke caranya gimana caranya 17 di dalam kurung ini belum bisa kita ubah ya karena dia masih dalam kurung ya bisa kita ubah yang di luar kurung ya itu yang angka 2 berarti 2 nya yang dipindah ke seberang kiri kalau di sebelah kanan dia perkalian berarti dipindah ke sebelah ini jadinya pembagian ya 80 dibagi 2 jadinya 80 dibagi 2 sama dengan nah ini baru dalam kurungnya keluar 17 cm ditambah L gitu caranya ditung dulu yuk 80 bagi 2 berapa ini coret ya bisa coret oke kita coret 80 80 bagi 2 adalah 40 oke misalnya tulisannya jelek berarti 40 sama dengan 17 cm plus L nah ini berarti 40 cm plus L cm sama dengan 17 cm plus L nah masih angka 40 sama 17 nah kita lihat berarti masih bisa diubah ya diperkecil lagi caranya gimana yang sebelah kanan 17 nya ini kan penjumlahan ya kan penjumlahan 17 cm tambah L itu penjumlahan kalau diubah ke kiri berarti kebalikannya penjumlahan apa pengurangan berarti 40 dikurangi 17 sama dengan L nah berarti nanti 40 kurangi 17 berapa maka jawabannya 23 cm nah berarti ketemu dia lebarnya adalah 23 cm ini ketemu tulis disini ya 23 oke nah tapi yang ditanyakan adalah luas persegi panjang luas persegi panjang berarti kita ke cara yang selanjutnya luas persegi panjang itu panjang kali lebar panjangnya sudah diketahui 17 lebarnya sudah diketahui 23 17 kali 23 dihitung selanjutnya hasilnya hasilnya 391 cm persegi oke oke sekarang nomor 7 oke saya bacakan dulu diketahui persegi panjang dengan luas 700 cm jika panjangnya 35 cm keliling persegi panjang adalah keliling persegi panjang persegi panjang saya gambar dulu diketahui adalah luas persegi panjang 700 cm panjangnya 35 cm yang ini ya panjang tulis disini oke lebernya lebernya ditanyakan tidak diketahui oke padahal ditanyakan apa keliling persegi panjang berarti keliling persegi panjang itu butuh leber butuh diketahui leber nah berarti caranya nyari leber dulu ya nyari leber dulu kayak tadi oke cara yang pertama karena dia diketahui luas persegi panjang berarti kita nyari leber menggunakan rumus luas persegi panjang luas persegi panjang sama dengan panjang kali leber tulis saja oke seperti biasa luasnya ditulis di bawahnya panjangnya 35 cm ditulis lebarnya tetap ditulis leber seperti ini oke nah kita punya angka 735 ya berarti bisa di perkecil lagi 35 sebelah kanan itu dia perkalian kalau pindah ke seberang kiri jadinya pembagian berarti 700 dibagi 35 berapa hasilnya 20 cm nah ketemu deh lebarnya adalah 20 cm tulis di sini 20 ya 20 cm meter oke nah tapi yang ditanyakan apa yang ditanyakan keliling tinggal nyari rumus keliling rumus keliling 2 kali panjang tambah lebar sudah diketahui semua tinggal ditulis 2 kali 35 ditambah 20 ya sama dengan 35 tambah 20 berapa 55 berarti 2 kali 55 cm berbas 110 cm oke nomor 8 sekarang nomor 8 ya saya baca tinggi sebuah segitiga adalah 34 cm 34 cm saya tulis jika luas segitiga tersebut 765 panjang alasnya berapa diketahui luas segitiga 765 tingginya 34 yang ditanyakan alas alas itu yang ini gampang caranya caranya berarti pakai rumus luas segitiga karena yang diketahui luas segitiga gitu oke kita langsung aja oke luas segitiga alas kali tinggi bagi 2 tulis luas segitiganya berapa 765 ya ditaruh disini kemudian alasnya tidak diketahui tingginya 34 cm tulis angka 2 nya tulis dibagi 2 nah disini bisa kita coret nih ya disebelah kanan kita perkecil dulu disebelah kanan kita perkecil dulu 34 bisa gak dibagi 2 oh bisa berapa berapa kita coret ya kita coret hasilnya berapa 34 bagi 2 17 oke 17 oke berarti 765 cm sama dengan alas kali 17 nah masih hati angka 75 765 sama 17 17 nya disebelah kanan ya dia itu perkalian kan nah kalau dipindah ke sebelah kiri berarti jadinya pembagian berarti 765 dibagi 17 berapa hasilnya 45 cm nah ini dia jawabannya ya jawabannya 45 cm oke sekarang nomor 9 ya 9 tuh gak ada hitung-hitungan ya oke 2 garis yang saling berpotongan dilukis pada sebuah kertas banyak titik potongnya ada kalau ada 2 garis ya saling berpotongan berarti yang 1 lurus yang 1 miring nabrak gitu ya nah berarti ada ada berapa titik potong nah seperti ini ada berapa titik potong ada 1 gampang nomor 10 terakhir perhatikan gambar di bawah ini saya gambar seperti ini ya persegi sama segitiga kita lihat disini persegi sama segitiga luas daerah yang diarsir berapa berarti yang ditanyakan yang warna kuning ini ya bangun warna kuning caranya gimana caranya oke ditanya ke luas oke nah caranya adalah luas ini kan bentuknya persegi panjang berarti luas persegi panjang dikurangi luas segitiga yang ada di dalam persegi ini caranya seperti ini berarti caranya nyari luas persegi panjang dulu berapa luas segitiganya berapa baru nanti bisa dikurangi gitu oke coba kita cari luas persegi panjang dulu luas persegi panjang rumusnya panjang kali lebar panjangnya itu yang ini ya yang ini ya panjangnya 36 cm tulis 36 cm lebarnya yang 23 cm 36 cm x 23 cm berapa 828 cm persegi ya oke disitu berarti udah ketauan luas perseginya 82 cm cm oke oke sekarang cari luas segitiga rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2 nih alasnya yang mana yang ini ya yang 18 ini tingginya yang mana tingginya kan ini ini nah berarti sama kayak ini 23 berarti alasnya 18 x 23 tingginya kemudian dibagi 2 oke disini ada yang bisa dicoret ada yang bisa dibagi 2 23 x 2 gak bisa 18 x 2 bisa berarti dicoret seperti ini berapa hasilnya 18 x 2 9 ya 9 9 jadinya hasilnya 9 x 23 berapa 207 cm ketauan deh berarti sudah punya luas persegi panjang sudah punya luas persegi 3 tinggal di kurangi nah ini ya kurangi ya berarti ya nih 828 baik dikurangi 207 hasilnya 621 cm oke anak-anak sudah selesai pembahasan kita sampai LKS 22 walaupun Mr. Rul bahasanya cuma sedikit tapi semoga bisa menggambarkan gimana cara mengerjakan mulai dari awal ya diketahui mulai dari awal sampai penyelesaiannya seperti apa gitu terima kasih dari Mr. Rul maaf jika ada kesalahan kita akhir jangan membaca Alhamdulillah bersama Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati